Nah ini ada pantauan terakhir nih Memasuki musim hujan Di bulan September nih BPBD Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat untuk waspada banjir Terutama bagi masyarakat yang tinggal di limau kecamatan yang rawan banjir Terlebih ketika hujan ras Ini bukan untuk masyarakat di Tanjung Jabung Barat Di semua daerah harus waspada lur Karena sekarang lagi musim hujan Kayak mana pantauan? Kita tengok di pantauan Bang Jek Pada bulan September ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan Dengan demikian masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai Diminta tetap waspada Sebab sungai dapat meluap dan menimbulkan genangan air ataupun banjir Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfi Krim menyampaikan Dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi Hujan intensitas sedang akan selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maka dari itu masyarakat yang tinggal di lima kecamatan yang dirawan banjir Untuk tetap waspada meski saat ini ombak masih dalam kategori tenang Tentang Jabung Barat sendiri untuk wilayah yang berpotensi terjadi banjir Itu khususnya daerah-daerah ulu Jadi daerah Renaman Dalu, kemudian Merlung, Warapapalik, kemudian juga Batang Asam Ini kita mengimbau untuk selalu waspada dalam menghadapi musim hujan Yang diperkirakan sekitar bulan November dan bulan Desember nanti Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan